Hai guys like lo rendangku semangat penggipul kerennya owe enak wal ini gitu gini memang sengaja ini dipotong cilik-cilik ya karena kan menyerbisekan karena makeup ya nepepepe cup orang yang piring ya tadi nek servis nek piring ini motongnya sing ombo-ombo lebar lembarang lo kaya tapi tergantung dari nyerbisnya ini minggu koktel soalnya sih rasanya wah nanti panggilan meldi in the mouth itu wadah itu coba ya anaknya ya tenang ya Nah gilogai gulur-gulur ku kabel semua layar mateng gulur-gulur dantangku Wah pokoknya jempol-pol tengah nih kalau mau ngomong-ngomong lagi empuk mati ini ternyata potongnya pendek-pendek aku cili-cili karena kan hargi acara-cara ngomong-ngomong makanan kan ikut cara kokpel ya enggak mungkin kering tuh apa-apa wih jangan luar biasa lu dengan ikan enggak usmateng ya kini harus mateng aku gue buku baru cipap amonis ronda nya ini jadi kelopanya seronda nya ini keplok masih dimasaknya ini nah itu coklo Mas Uno Halo Mas Uno kehalo teman-teman semuanya itu aku ayo kenal nih bukunnya dikenal ya Hai sing mata pas dulu kemanyakan 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 ketemu kemanyakan kemanyakan Tidak kemanyakan 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 yang kalian katakan ini lorong dadi kita kudok terus bagiku terus ngomong-ngomongnya bersama ini bersama taruhnya itu selalu sedih itu konewes masing-masing diplok sampai halus tetap dimasukkan nenek kemeh weh sepokoknya rasanya weh, weh, weh weh, weh weh, weh 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 bruj weh 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 ya itu bumbunya itu saya kemarin ya ini yang seperti ini ya bawang merah bawang putih itu dalam 4 kg jagen ya bawang merah kira-kira apa itu pokoknya banyaklah kira-kira seperempat seperempat kilo kayak gitu kira-kira seperti itu bawang merah seperempat kilo terus intinya itu bawang bombay ke saya disini kan enggak ada bawang yang kecil-kecil kayak Indonesia ya itu bawang bumbay lah bawang bumbay tuh kira-kira tuh saya batu enam enam bawang bumbay itu kira-kira ada enggak seperempat kilo tergantung dari bawangnya besar atau kecil pokoknya seminimum saya kasih contoh empat-empat bawang bumbay atau seperempat bawang bawang merah yang Indonesia itu seperti itu terus bawang putih juga seperempat ya ini memang memang harus banyak-banyak karena ini rasanya akan luar biasa terus kemirinya itu 16 biji ya terus kau tumbar-tumbarnya itu saya pakai enam sendok makan enam sendok makan tumbarnya terus jinternya saya kasih dua sendok jinter manis ya jinter putih itu tapi kalau enggak ada ya enggak apa-apa itu terus jainnya kira-kira Oh ini ada seperti ini kira-kira ada tiga seperti ini guys ya ukuran ini tiga tiga seperti ini saya terus sesudah itu silinya lomboknya lomboknya riwet tuh siapa yang mau pedas itu boleh di di apa pakai capek yang riwet itu pedas tergantung dari orang yang biasanya kalau rendang tuh pedas lebih bagus tapi kalau untuk di luar orang-orang kulit putih jadi itu susah sekali kalau makan pedas jadi ini lomboknya saya kasih sedang saja tidak tidak pedas sekali ya terus nanti sesudah itu semuanya yang bahan yang saya bilang tadi itu semuanya dihaluskan gas di blender termasuk jahit termasuk apa itu bawang merah bawang putih kemiri dan tumbar dan super manis ya tempat lombok semuanya menjadi satu di blender nanti kalau sudah halus digoreng-goreng dipongsong dipongsong itu sampai warnanya tuh going brown seperti kayak warna keemasan kecoklatan itu tapi biasanya tuh ya kalau ingin setuju ya tambahin lebih banyak minyak lah gitu terus selepas itu langsung apa ya tadi ya setel terus selama ya selepas itu digongsong-gongsong semuanya sampai warnanya harum terus sudah itu apa itu daun salam masuk serenya serenya saya kasih seperti ini empat biji yang besar-besar seperti ini ya karena serai di sini itu kurang strong kurang kuat ya jadi itu saya kasih masih lebih banyak tapi kalau diseri di Indonesia itu biasanya tuh lebih sedikit saja lebih kuat sekali dan kira-kira ukurannya segini empat ya di dalam ukuran empat kilo ini terus daun jeruknya daun jeruknya ini saya juga saya kasih banyak sekali karena sudah saya kasih 10 lembar tidak cukup dan daun jeruk sini ini sudah saya kasih 25 lembar guys loh dan masih saja kurang tak rasa daun jeruk karena ini daun jeruknya tidak kuat tidak seperti di Indonesia daun jeruk empat atau lima biji sudah sudah strong sekali tapi disini enggak ini enggak tahu nih ini import dari Vietnam kalau nggak salah ya jadi enggak tahu gimana caranya namen kok enggak ada strong begitu dan lengkuasnya ini seperti ini ada dua ya tapi untuk kalian semua yang mau lengkuasnya strong kuat juga dikeprak saja enggak apa-apa tapi kalau untuk saya tidak ya terus kayak gitu terus sudah kayak gitu kalau sudah dukung semuanya masuk kalau ada daun puner kasih kira tiga lembar daun salamnya di sini saya kasih lima lembar ya saya masukkan semuanya dan kalau sudah itu langsung lengkuas lengkuas serai dikeprak terus daun jeruk terus daun salam daun kunyit itu semuanya masuk ke dalam gungsengan yang tadi kalau sudah oke baru daging yang di merindu tadi langsung dimasukkan digaul-gaul sampai merata sampai kiranya warnanya sudah pucat ya terus sudah kayak gitu itu langsung masukkan santan yang yang santan lah santanya santan cair dan pekat lah saya biasanya kalau saya pakai santan tara itu ini berapa paket mas dulu santannya satu gram itu satu itu berapa sih mas 250 gram ya no no itu apa satu paket 250 harganya tuh ya itu setengah liter kira-kira setengah liter itu yang setengah liter itu yang setengah liter terus saya tambah lagi minimum ini santannya yang satu liter lah itu yang penting apa itu karena itu ingin rasa bagus kalau rasanya bagus kalau banyak bumbu itu rasa akan luar biasa sedikitpun untuk makan sepulang gitu ya apalagi kalau pedas terus langsung dimasukkan yang santannya itu ya kalau sudah masuk semua digaul-gaul sampai rapa sudah dikasih apa semuanya kita oke terus masukkan gula merah tuh sekitar segini guys sekitar segini kalau kalau tergantung lah orang yang mau rasa manis lagi tambah lagi juga oke karena ini rasanya manis asin dan sangat dan pedas dan rasanya lecet sekali delisius pokoknya pokoknya apa itu kalau dimakan itu meldi imbu maut tuh maksudnya tuh yang luar biasa jawabnya bahasa indonesia ya lumer nih lumer di dalam mulut lumer di dalam mulut itu rasanya ya kalau dimakan tuh lumer di dalam mulut kayak gitu loh dan empuk sekali pokoknya kalau satu satu seperti ini kalau dimakan langsung nyus kayak gitu dan luar biasa bawahnya ini belum siap ini seperti ini belum siap ya saya kasih tahu kalian semua terus sesudah itu digaul-gaul terus dan semua sudah masuk santan sudah masuk lemongrass serai salam semuanya sudah masuk santan sudah masuk dan bagiannya sudah tertutup seperti ini ya kira-kira ya kalau nanti santannya itu apa ya santannya kan saat seratus ribu liter satu liter ya satu liter pokoknya pastikan kalau santannya sedikit jangan takut tambahin air lagi air yang apa itu yang panas jadi kok nantinya tinggi seperti ini nggak apa-apa soalnya nanti untuk merebus itu kan nanti akan dia punya dia punya saus kan akan apa akan turun-turun dan nanti hasilnya akan menjadi apa itu menjadi daging bersama saus itu bersama nggak nggak campur seperti ini enggak ini masih liquid ini masih cairnya jadi itu bagian sama ini nanti akan bersatu jadi kelihatannya rendahnya sangat apa itu bersatu dengan sausnya kayak gitu enggak enggak liquid kayak gini ini kan cair ya ini belum siapin ya gitu karena itu nggak apa-apa saya sarankan kalian semuanya kalau merebus nanti kalau apa itu santannya satu liter itu kalau pancinya lebih besar tambahin saja nggak apa-apa karena itu air itu untuk proses untuk merebus daging supaya biar daging itu nanti empuk kayak gitu ya guys ya terus usahakan pertama apinya itu besar besar dulu karena untuk membuat boy apa membawa apa itu boleh ya umuk umuk membuat umuk mendidih untuk membuat mendidih dan nanti kalau sudah mendidih-mendidih kira-kira sepengah jam baru itu api dikasih medium sedang kecil ini ini apikan saya kasih lima ini kalau sudah saya seperti ini saya kasih empat saja oke dan ini karena apa api kecil itu memproses daging dagingnya untuk mau apa itu menyebabkan itu pelan-pelan 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 kayak gitu itu akan yang akan membuat dagingnya mumpuk sekali jadi prosesnya seperti baik caranya ya dan jangan api kebesar langsung kalau api besar langsung sampai ini apa itu airnya itu sampai sampai itu baginya belum belum itu ya karena tapi juga tergantung dari batin juga ya karena apa itu itu batin itu nggak boleh direbus dengan api yang sangat besar karena itu pasti akan susah sekali dan lama sekali empuknya dan prosesnya seperti itu kalau ingin rendahnya bagus ya dan pokoknya nanti kalau sudah apa itu sudah sudah semuanya sudah set sampai ke bawah ya itu semua sudah nggak oke Oh ya satu lagi guys untuk kalian semuanya yang yang biasa pakai sasa kasih aja nggak apa-apa tapi sedikit dengan banyak-banyak tapi kalau saya ini jujur saya nggak pakai nggak pernah pakai sasa disini ya karena itu saya kaldu dari daging ini sudah ada rasa rasa sasa ya tapi kalau mau 100% lebih apa ya dikasih sasa itu juga nggak apa-apa tapi yang penting aja aku akeh-akeh lah gue rasa-we rasa lagi langko rasanya itu dicicipin coba dulu rasanya gimana sudah kiranya sudah pas oke tuh baru ya udah sih seperti itu saja dan semuanya sudah oke ya sudah selesai kalau kiranya sudah masa sudah harus semua sudah bercampur jadi satu dan nanti tambahin lagi yang fresh daun jeruk kira-kira lima biji serainya satu biji itu terakhir ya terus ini ini saya pakai tangan ini ini kan yang sudah saya oven ya ini kelapa parut saya oven nanti ini saya akan tumbuk sampai halus sekali dan ini dimasukkan terakhir bersama fresh lemon fresh apa itu serai terus sama lima daun jeruk fresh masukkan bersama campur disini dan dengan dengan ini dengan apa itu ini yang sudah ditumbuk dimasukkan ke satu sudah jadi gitu saja wah luar biasa coba deh aku nggak nggak itu nggak 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 tipu karena ini resepi ini saya sekolah sudah apa itu uji coba sudah tiga kali guys dan ini resepi ini sudah saya cadet karena ini saya kerja ini buat ini sangat banyak kerja dan kami sekolah bayar-bayar banyak sekali itu dorok saya masih bayar saya ke sekolah sana banyak karena untuk mendapatkan resepi yang paling bagus kayak gitu dan ini jujur saja ini sudah untuk pesta orang-orang para orang diplomat itu seperti kayak menteri seperti kayak gitu-gitu dia beramakan dengan ini semuanya dan ini rasanya luar biasa betul-betul bukan kamer ya karena kenyataannya seperti itu karena kerja saya di tempat diplomatik gitu ya seperti itu dan ini biasanya seperti seperti ini untuk untuk apa untuk hidangan apa itu pesta orang yang tinggi-tinggi ini saya buat ini juga untuk ada acara saya buat saya buatnya tuh bukan asal-asal-asalan dengan penuh hati love dan menyukai bukunya gitu ya oke pokoknya jangan lupa semua semua apa yang saya ucap itu cuman saya pakai bicara saja tapi nanti saya akan kasih resepi yang ada di bawah link saya akan ngomong itu link apa itu dibawah itu nanti boleh dibaca dari sana tapi kalau apa itu kalau tulis karena itu video saya itu yang resep itu sudah video yang sudah sudah beberapa bulan yang lalu itu yang resepi dulu biasanya kalau kiranya ada idea yang apa yang saya masukkan lagi kayak gitu biasanya saya saya lupa sudah tidak tidak tulis kalau bisa ada kelebihan tulis ikutin saja nggak apa-apa karena resepi di video saya itu sama dengan apa yang aku bilang kayak gini dan itu semuanya bagus banget ya guys oke nanti saya akan kasih tuntuk rasanya gini sama ini oke yang penting satu saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video saya dan saya harap kalian semuanya saya telah asyap dan sukses selalu dan yang membuat youtuber semua yang nonton video saya saya doakan kalian semuanya semoga cepat dimonetisasi dan yuk kita saling berjuang untuk membuat apa youtuber membuat YouTube yang semoga sukses dan kita selalu saling tolong menolong oke guys terima kasih banyak dan kita akan menonton video saya dan aku mohon mantus aku belajar tolong mohon subscribe like comment and share thank you guys see you next video bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati